Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan coba aplikasi kiblat jadi kita download di playstore dengan arah kiblat aplikasi arah kiblat kemudian kita buka nah disini kita udah lihat bahwa arah dari anak panah inilah yang merupakan arah kiblat apabila kita menggerakkan handphone misalkan kita putar kita putar dia tetapnya menuju ke arah yang tepat yaitu arah kiblat yaitu kurang lebih sekitar 253 derajat dari wilayah Indonesia ke arah kiblat di masjidil haram jadi kalau kita putar dia tetap tetap menuju arah yang sama tetap menuju arah yang sama nah disini ada istilah sensor magnetik has medium akurasi jadi sensor dari magnetnya akurasinya medium kemudian disini tertulis GPS akurasi in 3.9 meters jadi ini tanda dari aplikasi ini bahwa ini presisinya sampai dengan 3,9 meter ya jadi kalau kita geser kemanapun dia akan tetap menuju ke arah yang sama sehingga sangat mudah bagi kita untuk menentukan arah kiblat terutama ketika mungkin mendung atau mungkin malam hari atau mungkin waktu subuh hari sehingga kita belum bisa melihat matahari atau kita tidak membawa kompas maka ini adalah kompas digital untuk kita semua terima kasih kawan-kawan rekan-rekan jangan lupa klik subscribe like dan klik notifikasi loncengnya kita akan buat video lebih banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati